Hal ini dibenarkan oleh Kabit Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Jember, Penta Satria, Senin Siang. Sesuai informasi BMKG pada hari ini, Senin 14 Oktober 2024, pukul 11.11 siang, terjadi fenomena posisi matahari berada tepat di atas kepala atau titik zenit. Sehingga bayangan benda tegak akan tampak menghilang karena bertumpukan dengan benda itu sendiri atau tanpa bayangan. Fenomena tersebut mengakibatkan suhu panas luar biasa pada siang hari. Dengan cuaca yang diprediksi masih ekstrim ini, BPBD menghimbau kepada masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan agar menyiagakan persediaan air putih agar tidak terjadi dehidrasi, serta membawa pelindung kepala baik topi atau payung untuk mengurangi intensitas terik matahari. Di sisi lain, anomali cuaca ini juga memungkinkan terjadinya hujan ekstrim disertai angin kencang meski tidak merata di semua tempat. Jadi memang cuaca kita saat ini memasuki pancar obat, di satu sisi kita pada siang hari suhunya sangat terik, apalagi sekarang informasi dari WMKG hari ini kita ada zenit, di mana hari tanpa bayangan hari ini berarti titik panasnya luar biasa. Kami himbau kepada masyarakat untuk selalu berpergiat itu tetap sianggakan air putih supaya tidak dehidrasi, kemudian kalau keluar ruangan supaya menggunakan pelindung kepala seperti topi atau payung. Di sisi lain dimungkinkan akan terjadi hujan ekstrim pada pandisi mancar obat ini, sehingga itu mungkin biasanya tidak merata tapi disertai dengan angin kencang. Nah terkait itu kami himbau khususnya masyarakat keputin Jember untuk mengurangi aktivitas di luar rumah pada saat cuaca ekstrim itu terjadi. Kemudian yang kedua, bila saat di jalan terjadi hujan atau angin yang cukup kencang, supaya tidak berlindung di bawah pepan reklama atau di bawah pohon yang besar, karena bisa dimungkinkan dengan angin kencang itu pohon itu menjadi tumbang dan pepan reklama bisa robo. Lebih lanjut, untuk keselamatan bersama BPBD menghimbau agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan saat terjadi cuaca ekstrim, khususnya bila terjadi hujan dan angin kencang agar tidak berlindung di bawah pepan reklama atau pohon besar. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan.